Terima kasih. 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 Selamat, salam, salam, salam. Selamat, salam, 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 salam. Terima kasih. Anak-anak yang sudah langsung mengambil tempat duduk. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Hari ini. Terima kasih. Dari malam. Terima kasih. 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 Kita memperingati Santo Eustachia Seorang pengaku iman Ia memang anak yang lahir di luar nikah Sering menerita sakit dan kerasukan roh jahat Namun karena kesucian hidupnya Semua kesulitan hidup itu dapat dilalui Dan ternyata Andaikah kekurangan dalam keluarganya Tidak menghalanginya untuk berbakti Bagi gereja Bahkan sampai dianugerahi martabat menjadi seorang santa Para rasul cilik Rasul Rosario dan Rasul Ekaristi Kita semua diajak Untuk bersama Maria Belajar juga dari Santo ini Eustachia Untuk memberi kesaksian hidup Dengan tetap setia Meski toh dalam hidup Kita mengalami rupa-rupa Kesulitan dan pergumulan Mudah-mudahan Iman kita Tetap dikuatkan Dan berkat Doa Santa Perawan Maria Kita tetap setia Doa Pembuka Doa Pembuka Kami bersyukur Kami bersyukur kepadamu Dan Maria Dan Maria adalah Bunda Gereja Dan Ibu Seperjalanan kami Dalam pesiaraan Menuju kebahagiaan Kekal Demi Kristus Putramu Tuhan dan Pengantara kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang maha kuasa Mencipta langis dan bumi Dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Roh Kudus Dilahirkan oleh Perawan Maria Yang berkata Sesara dalam Pemerintahan Konsep selatus Disaklipat wafat Dan memakankan Yang beruntung Ketepat penantian Pada hari ketiga Bantikan para orang mati Yang nasi serba Dulu Sebelahkan Alamak Yang maha kuasa Dan disediakan Datang Memanggungi orang Dihudukan mati Aku percaya akan Roh Kudus Dengan katolik Yang kudus Persyukurkan Kudus Mengambungi dosa Kebangkutan badan Dihudukan yang ketat Kemudian Kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada Kudus Sekarang selalu Sepanjang Selamat Amin Terpujilah Nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selamat Ya Yesus yang baik Ambililah Selamatkan kami Selamatkan kami Dari penerbata Dan Hancarlah jiwa-jiwa Kedalam surga Terutama mereka Yang sangat Memutukan Bapak kami Bapak kami Yang ada di surga Dimuliakanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendapmu Di atas bumi Seperti Di dalam surga Berilah Amin Selamatkan kami Selamatkan kami Engkau di antara Wanita Dan Terutama Bapak kami Amin Kemulian Kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Terpujian nama Yesus Maria dan Yosef Ya Yesus yang baik Amin Selamatkan kami Dari penerbata Dan Terutama mereka Yang sangat Memutukan Kerajaanmu Datanglah Ya Roh Kudus Dengan kekuatan Perantaran Ibu Maria Yang tak Tak bernoda Mempelaimu Yang terkasih Bunda Maria Kami mencintaimu Lindungilah kami Selamatkanlah Dunia ini Silahkan duduk Kita akan merenungkan Peristiwa-peristiwa Mulia Peristiwa mulia Yang pertama Yesus bangkit Dari antara Orang mati Malaikat itu Berkata Janganlah kamu takut Sebab aku tahu Kamu mencari Yesus Yang disalibkan itu Ia tidak ada Di sini Sebab Ia telah bangkit Sama seperti Yang telah Dikatakannya Dalam peristiwa Yang pertama ini Kita berdoa Untuk Gereja Keuskupan Menado Ya Bapak Bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda Segala Bangsa Kami berdoa Bagi Gereja Keuskupan Menado Dan semua orang Di benua Asia Situasi hidup Saat ini Tak menentu Dan seakan-akan Kami kehilangan Kepastian hidup Seringkali Kami jatuh Dalam ketakutan Dan kekhawatiran Karena perubahan hidup Yang terjadi Secara mendadak Mampukanlah kami Untuk dapat bangkit Seperti hanya Yesus bangkit Mengalahkan Kematian Semoga kami pun Dapat bangkit Dari rasa takut Khawatir Putus asa Dan keterpurukan Iman kami Akan hari esok Yang lebih baik Semoga kehidupan Baru Serta pengharapan Akan keselamatanmu Menerangi Seluruh umat Di keuskupan Menado Dan Benua Asia Dan pada Akhirnya Kami juga Engkau Izinkan Beroleh Kemuliaan Dalam Namamu Dengan Penguntaran Yesus Kristus Tuhan kami Amin Bapak kami Yang ada di Surga Dimuliakanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di atas bumi Seperti Di dalam Surga Untuk Sepuluh Salam Maria yang bersama Mohon Didoakan Bersama Oleh Keluarga Rawung Tong Terima kasih Salam Salam Maria Yesus, Santa Maria yang Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhmu Yesus. Santa Maria yang Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhmu Yesus. Santa Maria yang Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhmu Yesus. Santa Maria penurahmat Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhmu Yesus. Santa Maria penurahmat Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhmu Yesus. Santa Maria penurahmat Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhmu Yesus. Santa Maria penurahmat Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhmu Yesus. Santa Maria penurahmat Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhmu Yesus. Santa Maria penurahmat Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penurahmat Tuhan, sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhmu Yesus. Santa Maria penurahmat Tuhan, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, seperti baik kemulahan, sekarang dan selamat dan selamat. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selamat malamnya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamat telah kami dari kapi neraka, dan hantarlah Ia Jawa Tuhan surga, terpujilah yang sangat memutu dan keraiman. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-anakmu. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus menaik ke surga. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tiba-tiba, dua orang berpakaian putih berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat, dia naik ke surga. Kita berdoa bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, Kami semua mengarahkan tatapan kami hanya kepadamu, untuk memohonkan berkatmu bagi masyarakat dan bangsa kami. Semoga engkau memberikan kekuatan dan perlindungan kepada setiap orang yang mengimanimu, dalam perjuangan dan pergumulan hidup mereka sehari-hari. Engkau telah mengangkat anakmu, Yesus, menaik ke surga, dan memuliakannya setelah melalui pembintaan, sengsara, dan kematian. Semoga engkau juga memengangkat setiap hati dan jiwa masyarakat dan bangsa Indonesia, meringankan segala kesulitan dan derita hidup kami, serta menguatkan harapan dan iman kami akan kemuliaan, yang kelak akan kau anugerahkan kepada semua orang yang tetap setia padamu. Berilah kami damai dan persaudaraan. Tumbuhkanlah semangat misioner dalam diri para Rasul Cilik, Rasul Rosario, dan kami semua Rasul Ekaristi, untuk tetap setia menimba kekuatan dari Santa Perawan Maria. Terima kasih. 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 Kita berdoa untuk umat kita di wilayah rohani ini, wilayah rohani Santo Ambrosius Ya Bapak, bersama Bunda Evangelisasi, Bunda Segala Bangsa Kami mohon kehadiran roh kudusmu, khususnya di wilayah rohani kami Dalam semangat spiritualitas Santo Ambrosius Berilah roh pengetahuan dan kebijaksanaan yang membantu kami Untuk mengarahkan pikiran dan hati kami kepadamu, pusat pengharapan dan sukacita Kita mohon tuntunan roh kudus yang sama untuk anak-anak, semua anggota keluarga kita yang terpisah Karena tugas, semoga dimanapun mereka berada, mereka tetap senangkiasa dilindungi Kita ingat dan mendoakan anak dalam keluarga ini, Marista Pratasik di Jakarta Dan adik Patrik yang ada di seminari Kakaskasan Meskipun tidak bersama kita, mereka tetap menjadi bagian wilayah rohani kita Kita mohon semoga roh kudus menyertai mereka dalam studi dan karya mereka Dengan penggantaran Yesus Kristus, Tuhan kami Amin Salam, Maria penuh rahmat Tuhan kertamu, jila engkau di antara wanita dan terpujilah buah kebumi Yesus Salam, Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah buah kebumi Yesus Salam, Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah buah kebumi Yesus Salam, Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah buah kebumi Yesus Salam, Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah buah kebumi Yesus Salam, Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah buah kebumi Yesus Salam, Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah buah kebumi Yesus Salam, Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah buah kebumi Yesus Salam, Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah buah kebumi Yesus Salam, Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah buah kebumi Yesus Salam, Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah buah kebumi Yesus Selamat malam Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati kami. Kita berdoa bagi anak remaja dan generasi muda, di keuskupan ini, di paroki ini, dan terutama di wilayah rohani kita. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mempersembahkan mereka semua ke dalam tanganmu. Seperti Bunda yang diangkat ke surga, angkatlah juga hati setiap anak remaja dan generasi muda, yang berada di keuskupan, paroki, dan wilayah rohani kami, sehingga menyatu dalam persekutuan yang utuh denganmu, melalui iman yang teguh. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati kami. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati kami. Bagi Bapak Ketua Wilayah Rohani, Bapak Harol Pratasik, yang dengan rupa-rupa tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat, Kita mohon rahmat kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalankan semua peran yang diperimanya dengan kesetiaan, iman, dan cinta kasih. Kita berdoa pula untuk semua pengurus yang menjadi jaringan kerjasama dengan Bapak Ketua Wilayah untuk membangun dan mengembangkan wilayah rohani kita. Semoga kebersamaan dan persaudaraan, atas keteriman dan kasih pula, tetap menjiwai hati dan pikiran kita masing-masing. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, setelah kemampuan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujian nama Yesus Maria dan Yosef, sekarang dan selamat. Terpujian nama Yesus Maria dan Yosef, sekarang dan selamat. Terpujian nama Yesus Maria dan Yosef, sekarang dan selamat. Baikkanlah dirimu. Baikkanlah dirimu, kegerak kepadaku. Berangkat dari penetapan Sri Paus, atas kemenangan pasukan Kristen melawan pasukan Islam Turki dalam pertempuran di Lepanto. Kemudian pada tahun yang lalu, terutama di bulan Mei dan Oktober, lalu terus dipropagandakan dalam gereja terutama oleh patir-patir. Itu doa rosario. Ada tiga bagian ya. Jadi mengingatkan kita bahwa pada bagian pertama kita mengulangi kata-kata yang diucapkan malaikat kepada Maria. Iman kita kepada Maria mengingatkan kita ajaran gereja tentang Maria. Dua dogma Maria dikandung tanpa noradosa dan semper virgo Maria. Kenapa dua? Dan kemudian memutuskan bahwa yang menyelamatkan itu bukan sunat. Maka orang-orang yang bukan Yahudi, kalau mau masuk menjadi Kristen, tidak perlu disunat. Dan juga terima kasih kepada tim Komsos Faroki yang telah berkenan meliput kami umat wilayah rohani Santo Om Rosius. Terima kasih bagi semua tim yang telah hadir. Kemudian kepada seluruh umat wilayah rohani, mulai dari anak-anak, OMK, serta bapak ibu, saudara-saudari yang sudah hadir. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya. Kemudian pengumuman untuk besok nanti akan diinformasikan di grup wilayah rohani. Kemudian kami dari keluarga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa yang telah bapak ibu, saudara-saudari sampaikan untuk keluarga kami. Yang Bapak Hezki itu adalah adik kami yang meninggal tanggal 13 Oktober, dua tahun yang lalu. Hari ini sebenarnya juga ada misah keluarga di Paroki Yesus Gembala yang baik rike kita terundang dan semua keluarga berada di sana. Tapi kita prioritaskan acara deposi kita pada malam hari ini bersama umat basis. Ini memang satu pilihan yang harus diambil oleh kami sebagai pemurus, lebih sebagai ketua wilayah rohani. Untuk memprioritaskan seperti pesan bestor yang menjadi prioritas adalah umat basis. Umat basis adalah wilayah rohani, stasi, paroki. Nah ini menjadi prioritas di dalam setiap kegiatan-kegiatan sehingga himbawan dari Dewan Pastoral Paroki supaya kelompok-kelompok kategorial gereja ini maupun kemasyarakatan katolik kegiatan-kegiatannya diminta supaya tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan basis. Sehingga terima kasih kepada umat yang sampai saat ini masih setia di dalam deposi kita kepada Bunda Maria besok hari ke-14 harapan kami pengurus dan tentunya umat supaya deposi ini tidak putus sepanjang satu bulan. Kita lantunkan doa-doa permohonan-permohonan kita kepada Bunda Maria. Terima kasih sekali lagi ada pelayanan dari kami keluarga kiranya dapat menunggu semoga Tuhan memberkati kita sekalian.